Hai ketemu lagi dengan tips matematika belajar matematika dengan cepat dan tepat pada video kali ini kakak akan membahas materi skala perbandingan skala untuk kelas 5 semester 2 jadi simak baik-baik video kali ini jangan di skip agar kalian paham oke langsung saja tapi sebelum kita membahas soal nanti kakak akan membahas 8 soal untuk materi skala ini tapi sebelum itu kakak akan memberikan tips agar kalian lebih mudah untuk mengingat rumus dari skala sendiri nah skala kakak akan memberikan menggambar segitiga ya disini segitiga oke perhatikan nah segitiga ini akan kakak beri simbol dari rumus skala jadi S untuk skala S itu untuk skala kemudian untuk JS itu jarak sebenarnya dan untuk JP itu jarak peta ini adalah simbol-simbolnya agar kalian lebih mudah nanti S skala JS jarak sebenarnya JP adalah jarak peta nah untuk segitiga ini yang paling atas itu adalah jarak peta atau JP kemudian untuk yang bawah S itu skala ya kemudian sampingnya JS ini jarak sebenarnya nah ingat-ingat ya untuk segitiga ini kemudian untuk rumus perhatikan untuk rumus yaitu S nah S S kan ada disini S ada disini maka JP yang paling atas ya JP per JS JS di bawah JP per JS artinya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya ya oke selanjutnya rumus yang kedua JP jarak peta yang di atas nah karena ini sampingan S sama JS ini kita kalikan ini dikali jadi S dikali JS jadi skala dikali jarak sebenarnya oke selanjutnya JS jarak sebenarnya ada disini maka yang paling atas ini JP di bawahnya S maka jadi JP per S jarak peta dibagi skala oke paham ya oke untuk nomor 1 jarak antara kota aman dengan kota bersih pada peta adalah 3 cm sedangkan jarak sebenarnya yaitu 60 km maka skala yang digunakan dalam peta tersebut adalah nah untuk nomor 1 yang ditanyakan adalah skala maka langsung saja kita jawab disini nomor 1 jadi S sama dengan JP per JS ya jarak peta dibagi jarak sebenarnya nah disitu diketahui jarak peta itu adalah 3 cm kemudian jarak sebenarnya adalah 60 km nah syaratnya harus kita samakan jadi samakan yang kilometer ini kita samakan ke cm jadi kita tulis lagi 3 cm 60 dikali km ke cm turun 5 berarti dikali 100 ribu nolnya sebanyak 5 nah turun berarti dikali ya sudah kemudian kita tulis lagi 3 60 dikali 100 ribu nolnya ini 5 ditambah 1 tinggal kita tambahkan saja jadi 6 ya seperti ini 3 per 6 juta nah untuk perbandingan skala itu yang atas harus 1 jadi kita sederhanakan dibagi 3 atas bagi 3 bawah juga harus dibagi 3 oke sama dengan 1 dibanding 6 dibagi 3 yaitu 2 berarti 2 juta seperti ini atau bisa kalian tulis 1 dibanding 2 juta oke selesai paham ya selanjutnya nomor 2 jarak antara kota Jakarta dengan Bogor adalah 60 km sedangkan jarak pada gambar atau peta yaitu 4 cm maka skala yang digunakan pada peta tersebut adalah kemudian untuk nomor 2 nomor 2 yang ditanyakan sama seperti nomor 1 ya skala jadi S sama dengan JP per JS nah JP per JS disitu jarak petanya berapa nomor 2 jarak petanya 4 cm kemudian jarak sebenarnya yaitu 60 km untuk jarak sebenarnya sama tapi jarak pada petanya tidak sama jadi sama dengan kita ubah km ini ke cm jadi 60 dikali 100 ribu sama dengan tinggal 0 nya kita tulis sebanyak 6 kali berarti 4 per 6 juta maka harus kita sederhanakan dibagi dengan angka yang sama harus 1 per jadi dibagi 4 bawah juga harus dibagi 4 6 juta dibagi 4 6 dibagi 4 kita ambil 60 saja jadi 0 nya ini kita tinggalkan 1,2,3,4,5 jadi kita hitung di sini agar kalian paham 60 dibagi 4 6 dibagi 4 berapa? 1 yang paling mendekati 1 dikali 4 4 6 dikurangi 4 2 0 nya turun 20 bagi 4 5 pas ya jadi hasilnya 15 ini nah ini kita ambil 60 jadi sisa 0 nya 5 jadi kita tulis 1 5 tinggal kita tulis 0 nya 5 nah berarti hasilnya 1 juta 500 ribu nah jawabannya 1 dibanding 1 juta 500 ribu oke paham ya untuk nomor 2 selanjutnya nomor 3 sebuah menara mempunyai tinggi 80 meter apabila menara tersebut digambar dengan skala 1 dibanding 1600 maka tinggi menara dalam gambar adalah berapa cm selanjutnya nomor 3 yang ditanya ini adalah jarak peta jarak pada peta yaitu jp nah jarak pada peta jp itu berarti s dikali js s itu skala js adalah jarak sebenarnya nah disitu diketahui skala dulu skala yaitu 1 dibanding 1 1600 cara penulisannya seperti ini ya 1 per 1600 oke dikali jarak sebenarnya yaitu 80 meter nah untuk jarak pada peta atau skala ini satu hanya cm ya ini meter jadi harus kita samakan jadi meter itu diubah ke cm seperti seperti nomor 2 ini km diubah menjadi cm maka 80 meter ini kita ubah ke cm jadi kita tulis dulu 1 per 1600 dikali 80 meter meter ke cm itu turun 2 berarti 80 ini 80 dikali 100 ya yaitu 0 nya tinggal kita tulis 3 yaitu 8000 cm oke paham ya selanjutnya nah ini seperti kita mengalihkan pecahan jadi 1 per 1600 dikali 8000 jadi 1 dikali 8000 itu 8000 per 1600 artinya 8000 itu dibagi 1600 boleh kalian tulis seperti ini boleh kalian tulis seperti ini ya seperti ini atau seperti ini boleh sama dengan ini kita coret karena 0 nya sama-sama memiliki 0 2 kita coret aja berarti 80 dibagi 16 80 dibagi 16 itu adalah 5 oke kalau kalian tidak percaya kita porogapit tapi ini tidak bisa langsung saja 16 dikali 5 6 kali 5 30 cuman 3 1 kali 5 5 tambah 3 8 oke 5 cm jawaban untuk nomor 3 oke selanjutnya nomor 4 jarak kota cantik dengan kota damai pada peta adalah 2 cm sedangkan skala yang digunakan dalam peta tersebut adalah 1 dibanding 500 ribu maka jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah berapa kilometer selanjutnya nomor 4 yang ditanyakan nomor 4 adalah JS yaitu jarak sebenarnya berarti rumus untuk jarak sebenarnya adalah JP per skala JP jarak peta berapa jarak peta 2 kemudian skala kita penulisannya seperti nomor 3 ini skala jadi ini per ini sama saja dibagi ya 1 per 500 ribu sudah sama dengan 2 karena ini pembagian pecahan 1 per 500 ribu itu pecahan kita jadikan perkalian terbalik dikali 500 per 1 karena 1 di bawah seperti ini tidak perlu ditulis jadi cukup 2 dikali 500 ribu berapa 2 kali 500 ribu 2 dikali 5 10 tinggal kita tulis 5 0 jadi 1 juta cm nah yang ditanyakan adalah km maka cm ini harus kita ubah ke km jadi 1 juta dibagi 100 ribu kita coret 0 tinggal 10 km oke paham ya selanjutnya nomor 5 pada sebuah peta jarak kota P dengan Ki adalah 5 cm skala yang digunakan pada peta tersebut 1 dibanding 200 ribu maka jarak sebenarnya kota P dan Ki adalah titik-titik km untuk nomor 5 yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya jarak jarak sebenarnya itu adalah JP per S jarak peta per skala nah jarak petanya berapa 5 dibagi skala 1 per 200 ribu oke nah ini karena pembagian pecahan ya kakak sudah bilang jadi harus dijadikan perkalian terbalik sama dengan 5 dikali 200 ribu nah sama dengan 5 dikali 2 10 tinggal kita tulis lagi sebanyak 5 kali ini nolnya jadi 1 juta sentimeter ternyata sama ya seperti nomor 4 tadi cuma bedanya ini dibalik angkanya tadi jarak petanya 2 skalanya 500 ribu kalau ini jarak petanya 5 skalanya 200 ribu dibalik ya hasilnya sama jadi 1 juta sentimeter ini dijadikan kilometer dibagi 100 ribu dibagi karena dia naik centimeter ke kilometer ke kilometer ya naik 5 jadi dibagi 100 ribu kita coret coret tinggal 10 kilometer selanjutnya nomor 6 pada sebuah peta jarak kota asri dengan kota bersih adalah 3 cm dan jika jarak sebenarnya kota asri dengan kota bersih yaitu 21 kilometer maka skala yang digunakan adalah untuk nomor 6 yang ditanya adalah skala yaitu jarak peta dibagi jarak sebenarnya jarak petanya berapa 3 cm jarak skala jarak sebenarnya maaf ya jarak peta dibagi jarak sebenarnya jarak sebenarnya yaitu 21 kilometer harus kita samakan ke cm jadi 3 cm 21 dikali 100 ribu kalau meter turun 5 kali jadi sama dengan 3 21 dikali 100 ribu tinggal kita tulis 21 0 nya 5 jadi 2 juta 100 ribu nah 2 juta 100 ribu ini harus kita sederhanakan 3 per 2 juta 100 ribu sama-sama dibagi 3 atas dibagi 3 bawah juga harus dibagi 3 3 dibagi 3 1 2 1 dibagi 3 7 0 nya 5 jadi 1 banding 700 ribu untuk skala nomor 6 selanjutnya nomor 7 sebuah monumen digambar dengan skala 1 dibanding 200 apabila tinggi monumen pada denah tersebut digambar 9 cm maka tinggi monumen yang sesungguhnya adalah berapa meter nomor 7 yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya yaitu rumusnya jp per skala jadi jarak peta dibagi skala jarak peta 9 cm dibagi skalanya berapa 1 banding 200 nah ini tinggal kita jadikan perkalian terbalik jadi 9 dikali 200 1 tidak perlu ditulis jadi 9 kali 200 berapa 9 kali 2 18 0 nya 0 nya 2 jadi 1800 ini cm pertanyaannya jarak sebenarnya itu dijadikan meter cm ke m naik 2 jadi kalau naik 2 dibagi 100 sama dengan ini coret tinggal 18 meter soal terakhir ya ini soal nomor 8 sebuah peta menggunakan skala 1 dibanding 150 ribu apabila pada peta tersebut jarak kota permai dan kota rindang yaitu 6 cm maka jarak kota permai dan kota rindang sesungguhnya adalah km soal terakhir nomor 8 yaitu yang ditanyakan adalah skala maaf ya untuk nomor 8 jarak sebenarnya sama dengan jarak peta per skala nah untuk jarak peta itu adalah 6 dibagi skalanya 1 dibanding 150 ribu jadi kita jadikan perkalian terbalik nah seperti ini 6 dikali 150 ribu caranya kita kalikan dengan angkanya saja jadi 6 dikali 15 susun pendek ke bawah 15 kali 6 5 kali 6 simpan 3 30 ya tulis 0 simpan 3 1 kali 6 ditambah 3 6 6 tambah 3 berapa 9 6 tambah 3 9 90 jadi 90 0 nya 4 kita tulis 4 nah seperti ini 900 ribu cm yang ditanyakan itu adalah km maka cm ke km itu dibagi 100 ribu karena naik 5 jadi 900 ribu ini dibagi 100 ribu kita coret 0 nya sama dengan 9 km oke selesai ya untuk nomor 8 oke ya kakak rasa cukup untuk video kali ini semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat terima kasih sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati